Aku sudah sholat, aku sudah soleh, aku sudah sholat tahanjut, aku sudah baca Quran, kenapa sih aku masih miskin? Tetangga aku, udah gak pernah sholat, gak pernah baca Quran, gak pernah ikut pengajian, tapi kenapa dia buat semakin kaya? Jadi jangan dihubungkan, urusan ibadah ini, urusan tawhid kepada Allah, bukan urusan kepentingan. Karena dunia ini sudah ada jatahnya dari Allah, kaya miskin ada jatahnya, tidak dihubungkan dengan ibadah seseorang, bukan karena ahli sholat pasti kaya, bukan karena ahli ibadah pasti kaya, tidak, itu adalah tugas tawhid kita kepada Allah, kita mentahati Allah. Mau kaya, mau miskin, aku tak patuh kepada Allah s.w.t. Begitulah cara kita memahami tawhid yang kita tenang dalam jiwa kita. Maka pemahaman seperti ini, ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita sabar, kita tidak akan pernah mengeluh dalam hidup kita. Yang paling penting dalam hidup kita adalah ribau. Nah, untuk hidup, butuh sabar. Yang paling penting dalam hidup kita adalah, kita beriman kepada kodok dan kodernya Allah s.w.t. Bahwa apa yang Allah takdirkan, pasti baik. Secara bahir mungkin menurut kita tidak baik. Tetapi bagi Allah, pasti baik. Allah s.w.t. berfirman dalam Al-Quran Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu, tetapi itu baik bagimu. Jadi, sesuatu yang kita tidak sukai, tapi Allah takdirkan kepada kita, boleh jadi itu terbaik dari Allah s.w.t. Makanya kita buka lapang, selampang-lapangnya dana kita untuk menerima apa yang menguntungkan. Dan boleh jadi, kata Allah, engkau suka sesuatu itu, tapi itu buruk bagimu. Karena tidak semua yang kita sukai, Allah berikan. Pak Ustadz, ya ada orang, dia itu, Allah mudahkan urusan dunianya. Cepat sukses karirnya. Cepat kaya. Aku sudah bertahun-tahun Pak Ustadz bekerja. Masyarakatku segini-gini saja. Sementara temanku ini, dia itu, ya hidupnya bahkan jauh dari Allah. Tapi kenapa semakin mudah urusan dunianya? Pertanyaan seperti ini, pernah diajukan sebab seorang imam. Dari kalangan tabi'in. Namanya Imam Hasar Al-Ghazri. Ya imam, wahai imam. Ra'i turutullah. Aku melihat seseorang. Sahbala Allahulahulahutuniyah. Allah mudahkan urusan dunianya. Kata imam, Kaifah alaqatuhu ma'Allah. Gimana kira-kira hubungannya dengan Allah? La'i salli wa la'i yunfiq wa bakhir. Dia tidak berasolat, tidak berakwasa, tidak berimfat. Dia bakhir. Apa kata Yaudan Basri? Kafahu azamunahu. Cukuplah itu. Dimudahkan dunianya sebagai hukuman baginya. Perhatikan. Jadi ada orang dihukuman Allah dengan dimudahkan urusan dunianya. Dimudahkan urusan dunianya. Jadi, Saudara-saudara, Jika ada seseorang, Urusan dunianya dimudahkan, Tetapi dia semakin jauh dari Allah, Dia dibikin semakin kaya. Dia dimudahkan urusan jabatan. Dia dimudahkan urusan harta. Dimudahkan urusan-perusahaan. Dimudahkan. Semua dimudahkan. Tapi dia semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imun Sarbasri, Itu adab baginya. Loh, Enak dong. Adab dengan cara bersenang-senang. Dalam Al-Quran, Itu disebut dengan istilah, Istidroj. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Sarastadrijuhum min haizu la ya'lamun. Akan aku istidroj dia. Istidroj artinya, Diulur. Akan aku ulur dia. Terus. Akan aku terus memudahkan dia. Diangkat terus. Terus. Diangkat. Ditinggikan. Untuk apa? Begitu tinggi di puncak, Allah jebloskan dia. Serendah-endahnya. Sehinah-hinahnya. Ah Pak Ustaz, Ada kok itu? Sampai mati? Aman-aman saja. Kita punya dua tahap. Dunia dan akhirat. Jika dunia dia masih aman, Pasti. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab. Karena ini, Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sarastadrijuhum min haizu la ya'lamun. Aku akan ulur dia. Dengan kemudahan berbuat dosa. Sebab, Orang ketika miskin, Sulit berbuat dosa. Sulit mabok. Tak mampu beli minuman keras. Makanya sulit untuk berbuat maksiat. Gak mampu masuk ke dugem. Masuk ke deskwati. Sulit berbuat maksiat. Nah, Tapi ketika dimudahkan hartanya, Dimudahkan kekayaannya, Dimudahkan jabatannya, Dia mudah berbuat apa saja. Mudah berbuat tolin. Mudah menipu. Mudah dia menyakiti orang lain. Mudah dia melakukan apa saja yang dia inginkan. Untuk menambah dosa-dosanya. Itulah namanya istiduah. Mudah direita my out. Mudah diaast. Mudah dari mula-dosanya. Mudah dia terkena. Mudah diajai make Terima kasih.